mainin aja, kalau lo berani lawan sih lu dari luar negeri kaya jaman-jaman tomo speed itu kembayakan motor Thailand semua kan Vincent setelah itu untuk mekanik lokal Jakarta pun juga riset seperti itu atau memang karya segitu aja lah kalau sebenernya memang mekanik Jakarta nggak banyak sih kalau buat otak emang kalah sama orang-orang Jawa cakep otaknya pintar salut sama orang Jawa untuk bang Cabik bawa motor orang Jawa yang paling disukai bikinan siapa aja bang? Yusron kalau dulu kan emang zaman dulu kan penceng belum ada masih jadi anak bawa Yusron penceng yang Yusron kan Bapaknya balap drag Yusron Mekaniknya Porter ya belum ada Bendol Bendol masih jadi joki Bang Cabik udah ada Bendol masih sempet balap bareng sama gue Bendol, Balap dimana ya? Belitung, Tanjung Pandan bareng Bendol Masih Star Money Masih Star Money Tahun berapa itu bang? 2002-2022 eh 2002 eh Star Money barang satu motor berapa? Gope ada yang 300-2,5 tapi kan kalau satu motor 200 kalau 5 motor udah 1000 udah gede juga Banyak ya lumayan sih ada paling 5 atau 6 gitu ya tapi kalau balap sekarang gue tanpa bus pas balap balap aja karena faktor hobi gue gak pernah gue tahun-tahun sekarang gue nguntungin nombok iya balapan sendiri daftar cuman hobi hobi banget setiap balapan gue kata 5 juta 3 juta abis daftar sendiri menang-menang gak pernah orang daftarin ada beberapa yang daftarin ada beberapa yang ngasih Star Money tapi kebanyakan gue daftar sendiri dan Bapak Cabik pun gak matok ya bang? gak matok hobi sih susah gak bisa nilai dengan uang hobi ma gak bisa nilai dengan uang hobi ma senang hati ya bang bang? iya urusan cinta karena hobi iya kan abis kalau udah balapan udah di dunia balap tuh udah hidup gue emang hidup gue udah di balapan sempat gak bang? jaman dulu tuh tanda balap memang cabik sampe di ilai wanita atau gitu iya kalau masalah perempuan mah dibilangnya emang sekarang kan jaman sekarang kalo dibilang apa dek? fuckboy fuckboy ya dulu kan playboy ya sampe gue dijulukin cabik gak tau gue juga dipanggil cabik karena apa juga gak tau kenapa gue dipanggil cabik kali gue gak tau ya mungkin gue juga sering dulu sering mencabik cabik wanita kali ya hatinya bukan mencabik cabik cakar ya hatinya maksudnya kan mencabik cabik wanita tapi sekarang ya ya udah single lagi ya jangan naik cuma pribadi ya untuk usia sendiri di bang cabik sekarang halo usia gue sekarang dia 21 tapi siapa sih tim hobi sawet muda gitu enggak sih setiap tahun ganti gini iya setiap tahun ganti bini gini gue muda-muda banget gila bedanya ada yang 20 tahun 18 tahun awalnya kemistrinya dari bang cabik pasti ada terus nih makanya gue bingung mas yang sepantaran gue mas yang temen gue sekolah kalo ketemu tua-tua banget mas ya ya gue dibilang tua ya udah tua ya maksudnya udah 41 ya tapi dari segi pakaian mana pernah gue pake selama panjang gak suka dari setel aja bang cabik ini keliatan mengikuti banget ya pak oh iya dong tapi kadang-kadang suka mikir mas ntar baju-baju gue ya makanya siapa nih kalo gue udah tua masa gue udah tua harus pake begitu terus menumpuk baju gimana kamu numpuk endosan dateng terus yaaah yaaa yaaah yaaah haaah yaaah 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 yang banyak saat ini harapan di 2021 ini gimana kamu? mau mas awal tahun ini? yaaah yaaah harapannya kembali seperti dulu normal lagi lah biar para pembalap ya jangan pada teriak kasihan mereka juga kalau mereka pada kerja kalau yang gak kerja cuma ngarepin balapan kan kasihan kalau yang punya nama bisa buat jualan, yang gak punya nama mau jual apa ya mudah-mudahan tahun ini bisa kembali normal split dulu lagi lah sempat nih aku liat di sospeca-peca ini gak hanya pernah buat motor ya bang kalau gue tuh gak ada bakat buat bikin motor ya kalau emang gue dari dulu bakat bikin motor gue udah jago kali bukan masalah jago, saat itu kan gue udah berapa bengkel yang gue tempatin harusnya kan dari situ kan gue bisa ngambil ilmu mereka masing-masing dong cuma karena gue gak bisa kesitu dah takut kotor lebih seneng bawanya aja ya lu bisa membawa misalnya sempat liat juga kan fotonya sama dulu bawa ninja saya kira kan dulu itu biaya bang cabi kan ya harusnya kan setiap joki setelah mereka pengisiun kan pasti lari kesiak kenapa sih pasti kan jadi mekanik gak jauh dari mekanik kan dari joki pasti mekanik banyak, beberapa mekanik itu yang berawal dari joki banyak hampir semuanya lah kalau kemainan saya sempat juga main di bendul nih bang bendul abrt nih gimana nih kan lu sempat katanya dia kan jakarta juga kan sama kan gue bilang gue sama bendul lu sejalan tuh orang minumnya kuat banget sekarang jadi bos gila bos abrt sedikit ceritanya dong bang sama bendul nih jaman-jaman dulu nih ya sejalan pokoknya satu kapal ya pernah bareng minum bareng tau lah reakliti orang-orang jawa tuh yang mana-mana kan tau lah kok jakarta dulu pake kapal kemana-mana iya pake apa mas pernah pake pesawat ini pesawat maksudnya pesawat maaf kalau untuk kapal yang paling lama ya dari menadu pernah kebalapan paling jauh di daerah mana ya di daerah peta itu dari menadu nyebrang lagi ke peta 8 jam apa 10 jam 8 jam itu ya orang 15 menit lagi nyampe Filipina ya itu bener-bener pucuk itu pak iya di ujung itu balapan di peta itu lama di kapalnya itu udah rabob udah kalau mas Bedol itu asik ga dong asik dia mah orangnya bodoh amat ngamuk-ngamuk ngamuk 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 kalo udah mabuk gila lah2 berantem lu gimana? kalau baca dulu balapan sampe yang sampe pahit-pahit tadi itu pernah gak? pernah lah aduh pernah stang, push step ya gue tergantung dia lo main jorok ya gue lebih jorok tapi lo safety gue bisa safety itu gak? tergantung perjanjian gak? gak ada, namanya balap dia ya kecuali emang dari awal ada perjanjian lurus aja ya kita lurus tapi emang kalo gak ada perjanjian nambah balap liar yang penting saat mereka mau masuk kita kasih itu aja, tapi kalo sampe nutup ya gue sih nganjurin apa? ngasih masukan buat joki-joki sekarang ya jadi kalo kalian balapan bener-bener ditutup lebih baik salah satunya dia berhenti, jangan memasakkan untuk masuk karena itu kan resikonya fatal bahaya lebih baik mending ribut sekalian daripada jahat dia tuh nyawa juga taruhannya nyawa juga taruhannya dan disilain pun biasanya tuh masanya itu ya bang yang bikin wah yang paling yang nonton ya paling sekarang kan ada yang disebut motor sultan tuh ke pespa tuh itu masanya banyak banget satu bengkel masanya gila padahal cuma ada yang bilang kirian juga kirian, 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 kirian gua agak ngerti tuh jaman sekarang ada kirian doang ini doang aduh gak pengen bilang naikin spek-spek sumori gitu kan pernah gua bawa? itu yang rame yang gua main di patal yang gak ada penonton sempat sebelum pinis ada penonton nyebrang gua angkat badan ribut kan gua gak bayar emang posisinya gua di depan tapi kalo gua pengen selonin ya nabrak mending gua dan akhirnya lapang dada semuanya? iyalah kalau mau kecot balapan dimana aja sama gua ayo gak usah bawa masak gua mah orang-orang bawa masak gua gak usah kita balapan gua punya ribut udah menang mau diapain kalo menang masih mau diributin siapa sih gak tau pak ratang selurit ya 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 gimana? gimana teman dada apa tebak malam adienem siapa di pulak? bang cabing nih sepat gak nih suruh naikin yang kerek-kere gitu kebanyakan ada juga.. ya ada sih beberapa tim jawa nyuru sebenernya suruh belajar apa balap disana cuma kalo nyuru doang kalo gak ngasih transport buat apa? kalo gua ditransportin tiket apa pulang-pergi gue di di jamu lah, ayo pengen sih kali-kali main kesana ke jawa timur enak kali ya kalau spesial jaman dulu juga ada ya pak? ada ada, dulunya jaman dulu emang udah ada cb itu ada jadi ini buat bos-bos orang jawa nih ajak gue dong ke jawa mau taruh misaran ya? kemarin sih ada orang tegal itu kesini nanti ada balapan mau ngajak kesana kemarin aja ya kemarin aja ya kemarin kalau bang cabisri liatnya tuh gimana bang? spek-spek seru ya balap sebenernya di jawa seru sih apalagi kalau setar kagak aja jadi gila setar bisa 2 hari bisa habis bensin berapa itu ini kalau pas lepas kenang kalahin gak bang? setar lamanya sampai gak apa-apa gue kalau lama mendingin gue pulang tinggal pulang sering gue tinggal pulang kalau kelamaan mendingin pulang kalau ada motor ada standar gue tandarin gue pulang motonya tinggalin gitu bang? tinggalin aja botol ada sih joki disini gak ada yang emang identik dengan setar lama ada apalagi dia merasa motornya gak pede yaudah dengan cara apa nih ini lama-lamain waktunya dah yang sering menemuin ya bang banyak banyak apa yang masalah ngomong NOS lain NOS-NOS jaman pernah dengar gak tentang motor NOS? ada jaman dulu ada ada dipakai di motor apa ya dulu di Mio ada ya itu Mio Mio Beaker John kalau gak salah pake NOS juga terus motor apa lagi ya ada atau ada? emang ada NOS nah sekarang ada di Pespa ada yang pake kalau yang untuk CC yang ini ada sekarang kan ada sebut motor Jepang sama motor apa ya? Amerika ya? Itali iya Aero iya Aero itu sebenernya kenceng-kenceng motor-motor Jepang kalau Itali itu bahkan ada yang NOSnya ada kalau yang speknya dia ada ya tau-tau aja nih ada nih spek motor pake NOS nih emang di sekarang juga dari dulu ada bang? ada ada yang pake banyak gak sih orang tertentu sih gak 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 beberapa yang pake sih hanya sebaru segincir doang yang pake-pake mau itu nilai plus bagi mereka ya bang? iya iya cuma gaya-gayaan doang gak terlalu unih banget kalau di mobil kali ya mas pengaruh lah NOS tapi kalau untuk di motor sih kalau papi sendiri mantau gak balapan nerek di Jawa Timur itu? yang kemarin lagi viral-piralnya itu B? iya yang sekarang siapa sih? Barbar? Barbar itu bukan udah lepas belum sih tapi kalau yang kemarin-kemarin sempet nonton seru juga sih tapi yang sekarang lagi viral nih Barbar sama apa tuh? Wijaya itu ya? Wijaya itu belum-belum-belum melepaskan iya itu kalau menurut papi sendiri gimana tangkapan? tangkapan apa nih? soal rangka ya kalau rangka kan sebenarnya ya tergantung perjanjian yang kalau rangka kan masuknya kemana? ya kalau emang lo bisa bikin rangka sama ini samain aja mainin aja mainin aja kalau lo berani lawan sih beda berapa second sih beratnya rangka kalau rangka enteng mesin kita yang gak lari sama aja sih kalau rangka besi kita motor kenceng mampu power kita kuat sama aja kenceng menang dan banyak kan sekarang joki-joki sekarang juga jaman dulu gak ada ya superman tiduran di motor ya fungsinya apa mas? udah kalah-kalah aja malah kan risikonya lebih banyak superman gitu kalau orang nyebrang atau binatang nyebrang posisi kita tiduran motor gak stabil dong kayak gue dari dulu bukannya gak bisa superman bisa kemarin jajalin superman cuma sakit kegedean kegedean si joni kok bisa superman gitu? bisa kemarin jajalin mas di pespa cuma sakit kayak keganjil gitu ya udah gue angun lagi wah joni nya nih ya emang sebenernya emang gak betah mas dari dulu mikirnya mikir udah apa kecelakaannya itu kalau sampe ada binatang nyebrang atau apa gitu kaget kan repotnya repot gitu di posisi superman lah tapi ngalamin lu superman gue kagak gue menang apa bedanya jadi gue pengen sih buat kalian nih joki joki buat apa sih superman gak usah nyaman aja ya nyaman aja nyaman aja safety mungkin saat saat mau balapan ya gue kasih masukan juga nih buat kalian cek dulu motornya dari segi kaki-kakinya ya kan rem-remnya semua tuh jangan terasa motor kenceng main aja motor kenceng kalau kakinya gak enak buat apa? kenyamanan juga kenyamanan itu buat aerodinamis itu gimana tuh apanya baring-baring gitu sih pairing-baring oh pairing kalau yang tuh sambil baring gitu sambil tidur itu gimana tuh apa buat aerodinamis itu gimana sebenernya sih iya larinya kesitu biar angin tuh gak ketahan kenapa sekarang pairing dilancipin ya mungkin kesitu larinya angin nyangin nyangin di Jawa Timur itu kan yang sebelahnya pake rangka aluminium dan sebelah lagi pake pairing pairing nah menurut pengakuan dari tapi gimana? ya kita kemungkinan dilawan aja atau gimana? dilawan aja lah belum tentu yang pake pairing menang dan belum tentu yang pake rangka juga menang main dulu baru curhat iyalah balap dulu ya masalah menang kalah itu biasa namanya judi gak menang kalah gua gitu sih men ya lawan-lawan aja dulu jadi kan seandainya kita kalah pun oh berarti PR buat kita nih kurangan ini gitu mungkin kalo pemerintahnya Bang Camping nih lawan-lawan aja iya lawan-lawan aja sih ngapain takut? ngapain takut? ya seagaknya aja berarti dia biar kalo kita pede ya udah gas ngapain lama-lama? jalan kan yang disandainya kan menanggapi soal perjanjiannya yang satu ini yang satu ini ya kalo udah perjanjian emang kalo udah susah sih kalo kita udah ngomong perjanjian dari awal udah perjanjian gini-gini lah ribet makanya kan gua bilang main sekarang tuh partai partai sekarang ribet banyakkan perjanjian banyakkan aturan ya aturan kita kan dari pihak sana ada bilang bebasan bebasan yang sampai sini gini 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 jadi sampai sekarang pun gak balap-balap cuma ramai dipostingan doang netizen kalo diliat nih sepainnya sini nih kok balap di Jakarta ya gak khususnya gini 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 kenapa nih? kenapa nih? tau gua juga sebenernya kan sekarang malah pake tromol-tromol apa sepeda apa beca tuh itu gimana? emang gua juga makanya sekarang bingung balap sekarang motor dikencengin tapi rem diilangin ya hahaha apa sih perbedaannya banyak apa kagak sih makan waktunya pake rem empat kagak kan? lebih enak pake rem maksudnya ada injekan buat kaki ujung kaki itu tumit ada kalo gak ada kan kagak enak biasa nginjek makanya jelas tuh makanya kadang orang Indonesia emang gila-gila kayaknya orang Jepang pusing ngikutin orang Indonesia motor dibolong-bolong dienteng-enteng banjir kecil gitu mau orang Indonesia gila dah salut nah gini bang atau komentar disini pake produk racing star ini gimana? selama pake produk racing star kalo racing star emang saya rasa emang enak dipake nyaman sama badan gua tuh pas nah sekarang kesinipun sekarang lebih bagus sih sablonanya gak lebih tebel tapi halus bahannya gak enak dan bose sih enak makanya sukses selalu buat racing star kasih masukan bang kalo ada untuk racing star berbaca sendiri aja nih kalo untuk masukan sih udah berapa kali gua kasih buat seri doa alhamdulillah sih diikutin sih ya kan sekarang gini dunia racing itu kan anak-anaknya identik dengan norak norak kayak gua liatih sekarang racing star udah mulai ada peningkatan lah dari pokoknya dari sablonanya dari bahan terus dari carak-caraknya udah mulai bagus terus jaket pun udah mulai pake slating awalnya kan yang nyuruh pake slating gua tuh kenapa pake slating satu dia bisa naruh HP fungsi banyak ya kan terus kalo gak pake slating saat balap saat dipoto sama wartawan itu keluar daleman jaketnya itu kan gak kagak enak dipandangnya disitu akhirnya kan ya dibuat lah sama Ridho untuk bang Cabusi ini terima kasih ya bang ya yang penting ngobrol-ngobrol ala-ala jadi buat kalian nih jangan lupa dimana nih ditonton di follow apa di subscribe like and comment di bakal tayang nih bakal tayang terima kasih ya bang Cabi walaupun pertanyaannya mungkin sebagian ada yang sama ya mungkin ini yang mau diutarakan sama temen-temen kan rasa penasarannya bisa tersalurkan langsung ketemu dengan orangnya ya 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 oke salam satu aspal ya oke dan langsung terima kasih Terima kasih.